Kami semua di DPR ini siap, siap untuk membantu Prof terkait mengusutuntas transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Makanya kami ingin tanya kepada Prof, itu transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan itu ada apa enggak? Karena kan isunya sudah macam-macam, isunya adalah DPR tidak mau mengusutuntas, DPR justru memberangus orang yang ingin mengusut dugaan tindak pidana korupsi, DPR pro-koruptor. Bukan itu, DPR akan memposisikan dirinya untuk menjadi pihak yang disiplin dalam tupoksi. Ya jadi nanti ketika sudah jelas maka barulah hasil tersebut atau hasil laporan tersebut bisa dilakukan penyelidikan, penelitian, dan atau bisa diserahkan langsung kepada KPK, Kejaksaan maupun juga Polri jika memang ditemukan ada unsur pidana di dalam laporan transaksi kejanggalan tersebut ya Sir dan juga Saudara. Yang tadi juga kami pertegas kepada Arsul Sani adalah apakah kemudian akan dibentuk komite panitia khusus maksud kami untuk dapat mengusutuntas ke transaksi janggal Rp349 triliun ini. Dikatakan bahwa nanti akan melihat bagaimana hasil rapat hari ini jika memang bisa ditemukan jalan keluar, memang sudah jelas begitu ya unsur-unsurnya, nanti baru akan dilangsung begitu apa yang menjadi tindak lanjutnya, tapi ketika memang belum jelas maka nanti baru akan dibuat komite panitia khusus maksud kami untuk kemudian mengusut transaksi janggal ini. Karena kalau misalnya melihat atau mengutip apa yang disampaikan oleh Kementerian Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 pada hari Senin 27 Maret kemarin, dikatakan bahwa laporan yang sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk surat sebanyak 300 lembar surat tersebut tidak sepenuhnya ini adalah ada di dalam bagian Kementerian Keuangan. Kalau dari hasil penelusuran Kementerian Keuangan sendiri disampaikan setidaknya yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan ini adalah Rp3,3 triliun. Ini merupakan akumulasi transaksi dari debit kredit dari seluruh pegawai, kemudian penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, dan jual beli rumah dalam waktu 15 tahun. Sehingga bagian lainnya menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan. Nah inilah yang nanti juga akan dipertanyakan di dalam rapat dengar pendapat ini. Karena tadi kan kalau dari Komisi 3 sendiri menyebut bahwa memang mereka belum mendapatkan secara rinci, termasuk juga dari Kementerian Keuangan yang menyebut bahwa memang hanya ditemukan Rp3,3 triliun saja yang dari surat yang sudah diserahkan oleh PPATK. Maka dari itu kalau dikatakan sudah ada tindak pidana, kemudian juga ada pencucian uang, ini dikatakan masih terladu dini. Karena kalau dikatakan oleh Arteria Dahlan, ini laporan hasil analisis dan juga hasil pemeriksaan ini hanyalah atau baru bahan mentah. Jadi harus dilakukan penyelidikan, penelitian, dan baru ditentukan nanti ujungnya seperti apa. Apakah memang ada pidana atau tidak, nanti baru kemudian dilanjutkan ke KPK, maupun kejaksaan, maupun juga dari kepolisian begitu untuk menindak lanjutnya. Setidaknya itu yang tadi disampaikan, jadi yang harus kita dengar hari ini adalah bagaimana apa yang disampaikan atau klarifikasi seperti apa yang kemudian diungkapkan oleh Rp3 dalam RDP kali ini. Riksi kita tahan, terima kasih atas informasinya.